Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang ASN Indonesia. Kali ini informasinya kami kutip dari berita media online CNN Indonesia dengan judul alasan Jokowi tak singgung naik gaji PNS di pidato RAPBN 2025, dipublikasikan Jumat 16 Agustus 2024. Ayo kita simak informasi selengkapnya dari Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tidak menyinggung rencana kenaikan gaji PNS pada APBN 2025 mendatang saat menyampaikan pidato Presiden RI pengantar RAPBN 2025 dan nota keuangannya di gedung DPR, MPR Jumat 16 Agustus ini. Padahal, wacana kenaikan gaji PNS pada 2025 nanti sudah mengemuka. Rencana kenaikan juga sudah tertuang dalam Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, KMPPKF, 2025 Pemutahiran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas mengatakan kenaikan gaji PNS di 2025 memang tidak diumumkan Jokowi hari ini. Alasannya, prioritas untuk abdi negara ke depan adalah reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Ya nanti, nggak diumumin sekarang, kenaikan gaji PNS di 2025. Kita tunggu ya, nanti ya, tapi kan tadi prioritasnya reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi, kata Aswar Anas usai sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN tahun 2025 di gedung DPR, MPR, Jakarta, Jumat 16 Agustus seperti dikutip dari detik. Kom di samping Anas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kepala Bap Penas Suharso Mono Arfa menimpali bahwa kepastian kenaikan gaji PNS di 2025 akan diumumkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nanti Pak Prabowo lah, yang umumkan, kata Suharso. Sekian informasi kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya, terima kasih.